Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang cara setting load balancing dengan Nginx load balancing adalah sebuah mekanisme untuk membagi atau mendistribusikan traffic ke beberapa server Nginx yang kita tahu itu adalah sebagai web server, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai load balancer load balancing ini ada tiga metodenya ada yang pertama round robin ini akan mendistribusikan traffic ke setiap server secara bergantian kemudian ada list connection ini mendistribusikan traffic ke server yang paling sedikit koneksi aktifnya kemudian yang ketiga IP hash, ini akan mendistribusikan traffic ke server yang sama ketika visitor pertama melakukan request jadi IP visitor ini tercatat dia diberi data dari server mana waktu pertama kali diberikan respon begitu respon selanjutnya tetap akan diberikan data dari server yang sama mulai dari pertama sampai terakhir kalau yang metode pertama dan kedua itu bisa berubah-ubah datanya servernya baik di tutorial ini perangkat yang digunakan itu makanya OS Ubuntu 18.04 bisa pakai distro yang lain tidak masalah tentunya pakai engine x web server kemudian install php fpm kemudian di node 1 ini node 1 ada IP ini pakai IP internal private yang kedua pakai IP private yang ketiga ini pakainya IP public kemudian domain yang digunakan yaitu saya pakai devnext.com baik pertama kalau belum menginstall engine x di server backend nya atau disini disebut sebagai node 1 dan node 2 install dulu oke kalau disini server yang ini sudah terinstall oke kita sebagai contoh supaya kita tahu itu datanya dari server yang mana bikin file index jadi ini buat directory untuk root nya dulu dokumen root kemudian bikin file index yang isinya hanya teks tulisan node 1 kemudian di server kedua atau node kedua itu bikin juga yang isi teksnya itu node 2 kemudian membuat server block di node 1 dan node 2 konfigurasinya sama oke konfigurasinya sama kita bisa cek disini ini node 1 oke kemudian ini node 2 oke itu aja yang dibuat di node 1 dan node 2 kemudian restart dan cek statusnya apakah nginx nya jalan normal atau tidak nah selanjutnya untuk load balancernya jadi kita pakai 3 server ya jadi ada server berfungsi load balancer sisanya adalah server backend install nginx jadi hanya nginx nya saja yang di install tidak install yang lain kemudian buat server block disini buat oke kemudian keterangannya load balancing nya disini upstream backend ini nama nama upstream nya kemudian server IP ini pakai IP internal atau IP private server pertama atau node pertama dan node kedua kemudian di bawahnya akan membuka port 80 untuk server name domain devnext.com dan www.devnext.com begitu mengakses domain nya akan diarahkan ke backend oke tadi dibahas ada 3 metode ada round robin list connection dan IP hash kalau seperti ini ini defaultnya adalah round robin kalau mau pakai list connection tambahkan tambahkan opsi list con kalau mau pakai IP hash tambahkan IP hash oke jadi disini makanya round robin kemudian restart engine x dan cek status nya ini saya copy dulu pastikan server yang digunakan sebagai load lebalancer bisa nge-ping bisa akses ke server node 1 dan node 2 oke saya save lalu restart oke jalan sekarang pengujiannya domainnya devnext.com oke ini data node 1 oke node 2 ini alamatnya tetap lihat bergantian node 1 node 2 jadi caranya cukup seperti itu kuncinya untuk konfigurasinya ada di sini definisikan dulu upstreamnya kemudian untuk proxy pass nya disini oke nah yang dipasang di IP server yang dipasang di domain adalah IP dari load balancer lihat disini ini ini adalah IP public dari load balancernya oke jadi request pertama dilayani oleh load balancer kemudian dia akan mengatur mau data yang diberikan atau server yang diberikan nanti dari server yang mana jadi seperti itu cara konfigurasi load balancer di engine x selamat mencoba di